yang belakang dia ada tersedia warna produk ada biru ada hijau ada hitam kemudian disini ada boxing lagi guys oke oke Halo temen-temen kembali kembali ke official commercial air bersama Alin disini kali ini kita bakal unboxing HP baru lagi aku kedatangan HP dari Vivo Vivo di sini tipenya yang N6 kita ingin presi bagian boxnya dulu bagian boxnya disini dia sederhana aja warnanya oranye depan ada preview produknya kemudian samping sini ada kayak free cover dalamnya ada kita dapat free back cover terus free screen protector sama ada tulisan jamin apa jaminan apa namanya waranty itu waranty itu apa garansi garansi 12 bulan ya dikasih dari Vivo nya di bagian belakang dia ada tersedia warna produk ada biru ada hijau ada hitam kemudian disini ada delapan kayak spek unggulan kayak gitu kemudian disini ada tulisan Vivo dan kita dapat apa nih smart fan kartu perdana gratis dari Vivo yang 360 GB selama 24 bulan bagian belakang ini juga ada oh ini dibuat di Indonesia diproduksi oleh PT Yifang kargo mutiara elektronik oke bagian luar kita udah yang presi semua sekarang kita langsung aja karena aku disini bakal ngasih tau gimana HP Vivo ini dari jarak dekatnya gimana gitu HPnya gimana si UI interface nya gimana apa tampilannya gitu Androidnya apa gitu karena disini ada tulisan Android tapi Androidnya kita nggak tahu versi berapa so daripada lama-lama lagi kita langsung aja ke jarak dekat dari Vivo N6 Star Lego sekarang kita udah di jarak dekat dari Vivo N6 Star ya oh iya aku tadi lupa sebutin disini kayak ada tulisan 4G kemudian ada 4000 mAh baterai dan 2 GB RAM dan 16 GB internal storage oke kita lanjut buka aja kita langsung lihat apa aja isinya oke kita langsung lihat apa aja isinya oke kita langsung dapet kayak ada ada produknya di depan gini nih oke kita oh ringan ya apanya ringan lah wow 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 ringan oke impresi pertama tuh udah ada ya ringan ya kita buka dulu oke disini kita dapet softcase softcase bening terus ada terus ada apa ini oh ini tempered glass tempered glass yes tempered glass terus kita dapet apa ini kartu garansi kemudian oh baterainya disini oh baterainya dipisah oh jadi pancang kayak ringan banget baterainya dipisah guys oke kemudian disini kita dapet kabel micro usb kabel micro usb kabel micro usb kemudian ada adapternya wow adapternya kecil juga ya tuh kan kecil kan hehehe mungkin sekali oke ini buku panduan terus ada kita dapet kartu perdana smart friend tuh dari vivone thank you vivone oke oke kita langsung karena kita udah buka semua ini boxnya kita langsung fokus ke hpnya oke plastiknya biasa aja kayak gini ya nah pantesan ringan sekali hp ini ya kenapa karena baterainya dipisah guys oke jarang jarang juga ya oke keren 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 kita kletek ga nih kletek ya buka lah ya eh pantesan bu oke ini ini baterainya buka dulu dong kita pasang baru baterainya guys wih jarang jarang juga nih mau unboxing kita pasang baterainya weh hehehe baca kita buka dulu nih jadi cara bukanya adalah disini nih pojok bawah bagian kanan buka eh weh Oke ini bagian dalam ini seperti ini guys kurang lebih terlalu umur nah oke pasang deh jangan lupa nih ininya pas ya di atas Oke pasang lagi ini Oke yang pertama aku bakal bahas disini kita diperlihatkan nih di plastik ininya ada spek ya ada empat spek disini yang mereka unggulkan yang pertama ada 4000 mAh baterai kemudian ada kamera depan yang memiliki spesifikasi 5MP kemudian kamera belakang dengan kamera utama 13MP kemudian RAM nya 2GB internal storage nya 16GB kemudian dia punya face ID untuk face unlock kayaknya Oke kita coba nyalain aja sambil dikletik nih wadidang Oke ini lagi guys Oke tadi aku udah sebutin ya layarnya ukurannya adalah 6,3 inch Oke kita impresi bagaimana lagi ya layar kayaknya udah ya dia punya water drop ini water drop kameranya formatnya water drop kemudian layarnya ukurannya tadi 6,3 inch terus si bezelnya ini belum bisa dibilang yang tipis tipis gitu ya belum bisa dibilang tipis masih agak tebal gitu dagunya juga agak tebal tapi di harganya yang sejutaan ini worth it worth it aja kemudian kita impresi bagaimana ya sebelum nanti HPnya nyala nanti kita bahas tampilannya juga kita bahas bagian luarnya dulu bagian samping kiri dia kosong aja polosan aja nah ke bagian samping kanan dia ada lengkap disini tombol volume dan ada tombol power disini kita ini belum nempel ya oke bagian atas disini dia port charger nya ini ada di atas port USB nya ya yang micro USB ada di atas sama ditemani dengan port audio 3,5 mm di atas di bawahnya ada microphone dan speaker sangat berbeda dengan HP Android yang lainnya kayak ininya di atas barang ini juga ada bawahnya oke bagian oh belakangnya ya belakangnya disini desainnya dia bening ya bening kemudian sinema minimalis malah sinematik lagi gua mau nyebut minimalis warnanya hitam ada sedikit kayak bukan tekstur ya kayak ada gambarnya gitu nih si disini ada polanya wait apa tuh ada notifikasi kemudian disini ada tulisan Viphone ada desain by Viphone kemudian kameranya disini ada triple ya untuk detailnya karena dia nggak nyebutin ini untuk apa untuk apa ada empat guys empat bukan ini nih nih nah ada empat kamera nih satu dua tiga empat wih di wah nanti kita lihat deh cek apa aja nih kameranya ya oke kemudian disini ada fingerprint sensor dan di ini desainnya agak sedikit nge curve ya jadi ketika dipegang itu lumayan nyaman oke kita udah wise oke ngegetin juga ini apa ya eh bagian luarnya udah kita kita impresi ini kita lihat bagian dalamnya kayak gimana oh iya Androidnya apa ya kita belum tahu nih Androidnya apa kita lihat pengaturan ya eh eh about phone disini mana Android Androidnya Oh Androidnya versi 10 Android Androidnya versi 10 yang kemarin kita unboxing itu apa namanya itel Vision One Vision One dia masih Android 9 ya tapi kalau si Viphone ini dia Androidnya sudah 10 mantul guys nah guys ini adalah UI nya atau user interface nya dari Viphone N6 Star ya eh dia berbasis Android 10 ternyata kemudian dia oke sekarang ini udah aku sebutin semua juga ya coba nanti kita lihat lagi nih di bungkusnya ada di boxnya tadi dia menggulinya apa aja ukuran layar udah kamera udah aku jelasin baterai udah RAM udah face ID ya dia punya kantor depannya yang udah bisa apa namanya face unlock kemudian fingerprint di belakang di rear mounted kemudian 4G LTE dan dia punya Android disini nggak ditulisin Android keberapa nah disini dia nggak nyebutin Android keberapa tapi pas aku lihat disini Androidnya udah lumayan baru ya Android 10 oke guys kayaknya untuk unboxing sekarang aku udah lumayan kasih tahu banyak ya aku tampilan luarnya udah kasih tahu dan beberapa spek yang lainnya juga udah aku kasih tahu sama kayak yang dia unggulkan disini gitu di boxnya oke kita balik lagi ke jarak Jawa ya Lego nah guys itu dia tadi unboxing dari Viphone N6 Star ya kurang lebih kesimpulan dari aku HP ini worth it dengan harganya yang murah ya nanti harganya aku cantumin di deskripsi ya sama yang upload tuh ya oke oke kesimpulannya adalah HP ini worth it dengan speknya yang lumayan bagus ya lucu juga tadi pas dikemasan dia si baterainya dipisah gitu kayak nggak kayak yang kemarin walaupun si apa namanya itu itu dia walaupun bisa dicemput tapi baterainya masih udah di dalam gitu oke jadi buat kalian yang mau beli HP yang murah ini bisa jadi pilihan langsung aja chat WA di bawah atau marketplace kita untuk video kali ini kayaknya sekian jangan lupa untuk like dan share kalau kalian suka dengan video ini ya kemudian jangan lupa komen di bawah tentang HP ini boleh atau tanya-tanya yang lain atau kalian boleh request HP apalagi yang bakal kita unboxing gitu ya oke dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Oficial Kementerian oke see you next time and goodbye selamat menikmati